Nah kami memandang perlu untuk menyampaikan informasi publik tentang hal yang berkaitan dalam kebunyataan terkait dengan Ibu Nikita. Dan dalam konteks ini kami sangat appreciate, berterima kasih kepada Ibu Nikita dalam konteks konstruktif Ibu Nikita untuk datang ke Foresta Serangkota. Sekali lagi kami sangat berterima kasih, appreciate dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nikita dalam konteks beliau datang dan memberikan pertanyaan kepada pemilik dari sore tadi sekitar pukul 15.00 sampai dengan baru selesai malam ini. Dan kami sampaikan, tegaskan bahwa pemiksa Ibu Nikita sebagai saksi dan beliau juga sudah diinformasikan secara rinci tentang perkara yang memang dilaporkan terhadap Ibu Nikita. Konteksnya penyidik datang dari pagi untuk membangun komunikasi karena dua kali panggilan kita menanyakan respons dari Ibu Nikita. Dan konteksnya dalam respon agak siang tadi ternyata memang Ibu Nikita bersedia untuk memberikan pertanyaan di depan penyidik sehingga sudah dilakukan dengan pemeriksaan sore hingga malam ini. Konteksnya sendiri terkait dengan laporan yang dibuat oleh saudara DM. Tentang sesuai dengan LP adalah undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dimana yang menjadi objek dalam pelaporan adalah konten yang ada di instastory milik Ibu Nikita. Nah, maka penyidik harus mengakomodir both side baik dari pelapor maupun dari terlapor. Dan rangkaian pemeriksaan saksi-saksi juga sudah dilakukan. Maka kami senang sekali dari side terlapor kita sudah mendengarkan dan beliau juga sudah menjelaskan tentang konten tersebut. Dan isi konten tersebut juga sudah diinformasikan secara rinci oleh Ibu Nikita pada penyidik. Jadi tinggal analisator ada di penyidik itu sendiri. Ini yang dari kami, kebetulan memang konteksnya kami kumas Korda Banteng yang melakukan press law. Jadi itu informasi publik yang memang perlu kami sampaikan kepada bekan-bekan sekalian. Dan kami memberikan waktu kepada Ibu Nikita juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!